Kami hanya memeriksa bahwa saat ini, pada pemeriksaan kemarin itu tidak ditemukan bekas apapun yang dikaitkan dengan penurunan penyiasan ini. Saya dari Bia Rumah Sakit Ipnusinan mendapatkan tugas untuk memeriksa pasien ini pada hari kemarin. Mari pagi, kami lakukan pemeriksaan atas permintaan dari Direktur untuk melakukan pemeriksaan. Sudah kami lakukan pemeriksaan, hal-hal yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Jadi penglihatan yang dikeluhkan itu betul ya, mata kanan itu terjadi penurunan penglihatan. Memang betul terjadi penurunan penglihatan, penurunan fungsi untuk melihat mata kanan. Mata kiri dalam batas normal untuk fungsi melihatnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kami dapatkan dari pemeriksaan fisik yang makro, yang besar dengan alat-alat yang tersedia di emosinan, tidak akan menemukan kekelingan apapun. Kemudian kami akan melanjutkan pemeriksaan dengan MRI, yaitu pemeriksaan mata cakir untuk mengetahui bekas-bekas atau apapun kelainan yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi dengan MRI bisa dikenalui semua kelainannya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Bekas darah, bekas bibirin bagian dari darah, kelainan-kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk mengetahui bekas terjadi kekerasan. Itu saja yang dapat direkam oleh alat-alat ini. Sedangkan yang merekam fungsi, itu ya langsung dari pemeriksaan kemarin lagi bahwa memang terjadi penurunan di mata kanan ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini penurunan karena keluhan pasien itu, keluhan si anak ini. Sehingga itu adalah domain atau peranah kita, peranah-peranah tahu untuk memeriksa apakah penurunan ini karena peristiwa yang diperlukan itu. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan apapun, karena tidak ada bukti apapun, tidak meninggalkan jajah. Tapi secara adaptori memang tidak ada. Secara buksi ya betul. Itu yang terjadi. Saya kira itu sebagian dari keterangan dari kita. Silahkan pertanyaan. Penurunan yang disebabkan apa? Penurunan itu bisa disebabkan indikasinya. Indikator terjadi penurunan penglihatan itu. Kalau kita penurunan penglihatan, macam-macam penyebabnya ada yang katarak, ada yang kelainan korne, ada retina, ada syarab. Jadi seluruh hal-hal yang berhubungan menyebabkan gangguan kelihatan. Sudah kami periksa semuanya. Tidak ada satupun yang menyebabkan, kalau orang katarak, kita bisa lihat lensanya. Kalau misalnya ada trauma, pasti ada lengketnya. Ini tidak akan ketemu apa-apa. Jadi yang harus kita tahu bahwa memang bisa terjadi di petuguh kita ini secara anatomi normal, secara fungsi tidak bagus. Contoh yang paling mudah adalah kuta warna. Kuta warna itu fungsi. Tidak bisa membedakan warna campuran. Tapi atatomi juga tidak ada kelainan apa-apa. Memang pembagiannya dari hal seperti itu. Tapi kami tidak dalam kaitan untuk menyimpulkan apapun. Kecuali saya ingin melacak apa betul ada jejas, ada bekas dari peristiwa yang dikeluarkan itu. Sejajah itu hanya bisa kami lacak dengan kompleksaan langsung bisa kita lidah. Atau dengan kompleksaan canggih yang namanya yang akan ingin ini untuk bagian yang tidak bisa digiap oleh mata langsung. Saya kira itu. Bisa disembuhkan dok. Namanya kalau seperti tumor bisa diambil, apa ini bisa disembuhkan? Pasti namanya usaha. Kalau bentuknya obat itu pasti nunggu reaksi obat terhadap sesuatu itu akan nanti nunggu reaksi pandang. Tapi kalau bisa disembuhkan apa anda? Nanti bukan kewenangan kita. Kalau saya bilang bisa sembuh, nanti kalau tidak sembuh gimana? Jadi kita tetap akan ditutupi obat neurokropik. Neurokropik itu ya obat-obat yang untuk membangkitkan supaya sarapan bisa lebih bagus banget. Saya kira itu jawabannya. Matakanan ini total atau ini masak pekerjaan? Matakanan itu sesaat 10 juta. Jadi kalau lihat kali ini agak uang tanya. Normal seperti kita ini ada yang minus 3. Kalau tidak pakai kacamata yang kabur, minus 10 yang kabur, tidak pakai kacamata. Dan penglihatan paling jendela itu buta. Sudah tidak bisa membedakan apapun. Terus tidak begini. Lebih bagusnya adalah dia bisa melihatkan membedakan keren dan gelap. Itu yang sedikit lebih bagus. Lebih bagus lagi hanya bisa lambai-an. Tidak bisa bikin jari. Lambai-an itu kan dia bisa membedakan. Lebih bagus lagi seperti itu. Tahapan penglihatan. Kalau mau ditanyakan seberapa jeleknya. Hampir. 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 Itu yang menjadi pemikiran kita semuanya. Apakah ini bawaan kongenital, apakah dia didapat, itu kan tidak ada. Kecuali ada bukti gitu loh ya. Kalau hal yang kurangan prematur, kurang oksigen itu ada bukti. Bahwa dia setelah diberi oksigen berlebihan prematur, itu retinalnya menjadi kacau. Ada buktinya. Ini dada buktinya apa-apa, terus mau mengatakan apa juga susah. Sebelumnya apa terjadi dari suatu yang sekarang menerima? Kalau yang mendadak utak, itu kalau diberasa banyak. Banyak kalau diberasa. Retinanya lepas, arterinya nyumbat. Contohnya banyak. Kalau yang mendadak utak, tapi kalau sebegini ini, saya bertahu ini, apakah ini kongenital bawaan? Ya kita juga tidak pernah tahu, jangan kata-kata segini. Ada yang juga dewasa, baru tahu kenapa satunya itu tidak fungsi. Jadi kita tidak bisa mempunyai apapun mengenai hal ini. Artinya tidak tahu kembangannya dengan kacau yang tidak berlaku. Tidak begitu Pak, kami hanya memeriksa bahwa saat ini. Pada pemeriksaan kemarin itu tidak ditemukan bekas apapun yang dikaitkan dengan penurunan penghiasan ini. Kalau penurunan kata-kata itu ada peningkatan itu? Penurunan kata-kata itu? Terawak. Terawak. Kalau kita ketukur, kalau kita ketukur, ya kalau kita ketukur, ya kalau kita ketukur, trauma, takut. Tidak sepinter itulah, misalkan kalau dia, dia terlalu kecil untuk membohongi bahwa yang, yang dianuhnya satu mata, kalau keperiksaan mata kiri-kiri itu lop. dia secanggih itu dia pikir yang ini ini dapat agama melihat itu tidak bisa ya memang terjadi memang terjadi penurunan sudah diperiksa di rumah sakit yang Surabaya juga tiga rumah sakit di Surabaya semuanya menyatakan penyertaan itu seperti itu realita loh ya memang fungsinya turun yang mau mengaitkan itu saya tidak bisa menjelaskan pada orang normal dengan anatomi seperti ini ini kalau itu ya sampai menyebabkan hampir berita begini jajah situ pasti tahu ini biarpunlah kelihatan ya kita ini yang jajah-jajah elami kelihatan cuman ini disini bisa dilihat kalau ini di dalam yang bisa melihatkan yang dari sini karena itu normal sama sekali tadi tidak ada kebukaan permanen itu tidak ada bukan itu jawabannya bisa berbukaan ini permanen bisa membaik ya makanya ini karena ini belum penis ya nanti akan diberikan vitamin-vitamin untuk namanya piramid untuk membangkitkan fungsi-fungsi satu seperti itu reseptor gitu ya kalau sudah jalan begini kalau situasi ditanggungkan teman-teman supaya mudah-mudahan kalau tapi jangan ditanya itu semudah kalau tidak sembuh tidak kait begitu oke sudah ya selamat jalan Terima kasih.